berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari EPK Santo Computer salam sehat semangat dan bahagia pada seri pembelajaran pemrograman paper seri yang ke-42 kali ini kita akan mengenal perintah dengan ASC dalam seri ke-41 kita telah mempelajari function CHR maka ASC itu lawan dari CHR kalau ASC itu kalau CHR itu angka ASC itu inputnya karakter kita coba yang sebagai input ini di hadapan layar kita ini adalah hasil yang kita peragakan di sisi 41 kita coba lihat simak programnya ini nah ini akan kita adopsi menjadi Intel 2 kita save us Intel 1 kita cocom menjadi Intel 2 nah supaya ada ada pembanding kita masukkan dibawahnya saja ya atau kalau Anda mau mencoba secara aktif juga bisa disini disini kan inputnya MSK boleh aja disini misalnya ya MSK sama dengan 65 sehingga kalau kita mau kita mau ASC nya apa karakter yang ke-65 itu apa kita langsung tanda tanya CHR kurung buka MSK gitu kan dia jawab buruk A ini seperti yang CHR MSK persis nah yang seri ke-42 ini kita kita mengukas membahas tentang yang namanya ASC misalnya kita punya variabel model KLR KLR kata keluar ya 65 keluarnya buruk A kan gitu ya KLR sama dengan A KLR sama dengan A berarti kalau dibalik A ini model keberapa yaitu ASC dari KLR maka pasti jawabnya adalah 65 semasa itu itu nah ini akan kita masukkan di dalam programnya ini sudah kita sambungan saja ya kita buat klr sama dengan jadi kita nanti diberi kesempatan untuk mengisi sesuatu yang nilainya harus huruf-huruf A B C sampai Z tentu seperti disini kan rangenya 65 sampai 70 itu nanti klrnya harus diisi antara 6 huruf A besar sampai Z besar kita bisa diberi kesempatan kita bisa ya maka kita boleh pada korea 12.1 C ketik-ketiklah huruf A atau ketik-ketiklah antara ketiklah ini adalah ah 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 itu ya A atau B A atau B A atau B atau C atau nah setnya terakhir nah gini aja ini saya kira cukup informatif sehingga operator tahu maksudnya disini suruh mengetikkan antara huruf A B C sampai Z gitu nah supaya ini ada validasinya ini pikirnya kita kasih pikir berarti A A besar A besar A besar bantai suruh at ini dia pasti huruf A sampai Z dan huruf A ini tidak mungkin diisi angka diisi angka diisi angka di 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 angka hanya A pabrik, sehingga ini nggak mungkin ngetik A kecil nggak mungkin, notate angka juga nggak mungkin, ngetik simbol-simbol yang lain nggak mungkin, kita coba nanti ya, kita read, dan di bawahnya kita boleh kasih kalpan jelasan 13,1 C, kita boleh menyebut sini huruf yang diketik itu apa, yang kita ketik apa huruf apa, huruf KL ya huruf KLR ya huruf KLR tabel ASCI ASCI berada ada urutan ke ada urutan ke nah disini kita plusnya ASC 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 KLR nah ini kemudian kita kasih kesempatan operator menunggu hasilnya wait kemudian ini boleh di copy jadi jadi semua aplikasi itu kalau kita selesai di execute kita akan bilang mohon belajar atau demakasi kita coba ya kita coba ya namanya Intel 2 sehingga kita do Intel 2 nah disini yang tadi ya yang angka misalnya kita buat 73 73 73 adalah huruf P ya sekarang posisi kita ini kan masih di Intel 1 tapi ini kan untuk pembanding jadi saya gabung ini ini dia nulis ini posisinya ada di sini kemudian kalau kita tekan enter dia akan membersihkan layar dan mengucapkan selamat kemudian nah kemudian begitu ini posisi kita sekarang di sini kalau kita tekan enter dia akan miflir lalu banyak enter ketikkan A, B, C sampai salah satu ini kalau kita isi angka angka berapa pun tidak mau isi simbol-simbol juga tetap mau harus alfabet misalnya huruf D oh ini sudah mau diterima tetapi data tab mismatch ini di sini huruf K, L, R K, L, R kan sifatnya karakter ya dalam ASKII urutan ke nah ini kan ini angka yang di sini angka maka di sini harus ada tangkan trans 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 biar kelihatan trans dari ASK urung buka jadi trans transform mentransform termasikan dari trans semacam ini kita simpan lagi kesalahannya di sini kesalahannya tadi belum saya kasih sekarang juga simpan lagi simpan lagi ini sebenarnya kehebatan ini pada waktu terjadi error dan ini sudah disimpan ini bisa dilanjut oh tapi sebentar ini karena pasitas antara yang saya maksud dipaksa untuk lanjut mengapelkan yang salah itu bisa di dalam tidak ada di dalam pekerjaan lain tapi kita langsung misalnya kita kasih 65an huruf A enter ini kita balik oh masih salah invalid function argument invalid function argument huruf oke kalau ada begini kita boleh apa namanya ini kita ini harus aman dulu jadi kalau satu baris panjang itu ada error teknik melacak kesalahannya dimana ini kita ini harus muncul dulu kalau ini masih salah ya berarti ada kesalahan di situ ini kita coba lagi ini kita iknal kita iknal kita ulang lagi A O A nah ini berarti berarti ada kesalahan di ada kesalahan di sini ini ada kesalahan di sini caranya ngatasi begini kita bisa memunculkan pada baris di bawahnya 15,1 C A S C K K L R itu misalnya gitu ya kita tegak disitu nanti baru kita gabung misalnya 65 A betul sekarang A nah ini 65 udah betul nih sebetulnya cuma menggabungkan ini kan nilainya numerik padahal huruf A dalam tabel ASCII berada pada urutan ke ini tag ini numerik jadi menggabungkan tag dan numerik itu yang harus kita caranya caranya begini caranya pada posisi dot prom ini kita boleh misalnya kita punya A sama dengan 5 A ini numerik itu kita tanda A numerik kemudian B sama dengan tanda petik jumlah jumlah sama dengan misalnya maka B ini karakter gitu nah kalau C ya C sama dengan B plus A ini error nah ini error data type mismatch kenapa? karena B ini bersifat karakter A bersifat numerik C sehingga harusnya B C sama dengan B plus trans trans dari trans dari A koma petik 9 petik nah ini diterima sehingga kalau kita tanya C apa? C adalah itu jumlah sama dengan yang ini nah maka ter apa identik dengan ini caranya membuat programnya juga sama ya cara membuat programnya disini ini kan mulai petik huruf bla 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 sampai disini kedudukannya setara dengan jumlah yang ini sama-sama teks maksudnya kemudian plus disitu kan saya membuat trans T R A N trans ya mentransformasikan yang angka menjadi trans dari nah disitu kan A S C K F R sebetulnya oh ya ini kurang kurang ini koma 99 ini 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 nah ini nah ini plus trans koma nah ini kurang kurang menulis koma koma petik 99 nah ini sudah betul kita sempat coba lagi sehingga kalau terjadi error di paper itu melacak seperti itu jadi video ini sekaligus sebagai pencerahan dan suatu bukti bahwa belajar paper lebih step by step lebih interaktif kalau ada kesalahan bisa langsung kita simpan lagi kita coba do inter ya misalnya angka 65 huruf A ya kan sekarang nah ini sudah betul huruf A dalam tabel ASKII berada pada urutan ke 65 semacam itu semoga video ini menginspirasi dan mengedukasi memberi masukan supaya anda belajar pemrograman semagian interaktif sudah pada waktunya anda harus belajar pemrograman bahasa pemrograman yang terkini pun itu sudah pendasaran penyakit dan terkini di dalam seri ke-43 nanti kita akan mulai penyandian yang sederhana nanti akan kita kasih nama Intel 3 jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun salam saya Master Sampo dari kondisi komputer tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa yang yang terakhir yang terakhir Terima kasih.